assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat cerita horror story dimanapun anda berada bagaimana kabarnya pasti baik kan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita teror tumbal pesukihan sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol like subscribe dan komen Oke langsung ke ceritanya ini adalah kisah nyata di desa Jawa Tengah yang terkenal dengan bahasa ngapaknya desa ini adalah tempat kelahiran gue dimana desa ini sangat dingin karena masih di bawah telapak Gunung Selamat ya udah tahu tempatnya enggak usah spoiler karena ini mengangkat berapa nama yang disamarkan dan ada yang enggak kejadian ini terjadi pada tahun 2000 pas pas gue masih kelas satu jadi hampir 80% gue mengingat seluruh kejadian pada saat itu seperti pagi sebelumnya Wak Nasri selalu bangun subuh karena Wak Nasri sebelum berangkat meladang harus menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya Pak ini sarapannya sudah matang saya mau berangkat ke kebunnya Pak Ratno suaminya sempat melarang istrinya berkebun di ladang milik Pak Ratno karena pohon karena konon Pak Ratno adalah pemuja setan atau pesukihan orang siswa dibatalkan ya mak mending maring kebunnya wang lio masih akes yang butuh tenaga nih mae lo nggak bisa dibatalkan ya menak mending ke kebun orang lain masih banyak yang membutuhkan tenaga nih mae terang suaminya Wak Nasri namun Wak Pasri tetap memaksa karena nggak enak sudah diminta sama yang punya ladang yaitu Pak Ratno lagian hanya di kebun Pak Ratno yang memberi upah lebih besar dibanding kebun milik orang lain di desa itu dibalik rumor yang beredar mengenai pesukian Pak Ratno namun sosok Pak Ratno adalah seorang yang dermawan dia selalu memberi upah di atas standart bila dipinjami uang oleh tetangga Pak Ratno selalu memberinya awal mulai berdesusurnya kabar pesukian itu adalah karena pada waktu Pak Ratno datang dari merantau beliau langsung membeli rumah dan beberapa sawah yang jumlahnya hampir seperempat dari luas desa gue padahal saat merantau kata tetangga yang rumahnya berdekatan dengan Pak Ratno dia hanya berdekat kecil-kecilan namun bukan dari mana hasil kekayaan Pak Ratno yang akan gue ceritain di sini namun kisah Pak Wak Nasri yang konon menjadi mangsa ular berkepala manusia peliharaan Pak Ratno pada saat Pak Nasri berjalan menuju kebun Pak Ratno di tengah hutan Wak Nasri sempat bertemu dengan salah satu warga yang menegur harap nguli nih di kebunnya Sopo Wak mau nguli di kebunnya siapa Wak kebunnya Pak Ratno kebunnya Pak Ratno Siki Dona Selasa Wak apa orang besok baik ini hari Selasa apa enggak bisa besok saja karena di desa kami Selasa dan Sabtu adalah hari yang memang bisa dibilang hari yang nggak baik untuk kepergian jauh hajatan pindahan rumah atau lamaran konon kalau kepergian jauh dari Selasa akan ada hal yang menghalang bisa jadi celaka atau hal lain kalau hajatan nikahan bisa jadi gagal atau bercerai kalau lamaran bisa gagal kalau pindahan rumah katanya nggak damai selalu panas penghuninya jadi nggak betah hanya Tuhan yang tahu lanjut kebercakapan Wak Nasri dan satu desa penduduk desa Nek bisa besok baik soalnya kie dinas Lasa terus sampai nguli nih sawai Pak Ratno emang sampai nora ngerti Nek Pak Ratno ki percakapannya terhenti karena Wak Nasri mencegah ora ilok buruk sangka be wong lio nggak bisa besok aja kamu nguli di kebun Pak Ratno nya memang nggak tahu ya kalau Pak Ratno itu ush nggak boleh buruk sangka sama orang lain ya wes Nek sampai nra gelem tak tuturi yowes hati-hati bayo akeh maca sehadat aja kelalen ya udah kalau kamu nggak mau dibilangin hati-hati ya jangan lupa banyak-banyak baca sehadat jangan lupa Wak Nasri jalan akhirnya sampai ke kebun Pak Ratno disana sudah dua orang laki-laki pegawai Pak Ratno yang sudah menunggu Wak Nasri lalu mereka menjelaskan kalau Wak Nasri hari ini tugasnya munduh cengkeh atau memetik cengkeh berbekal kepandian Wak Asri yang bisa memanjat pohon cengkeh Wak Nasri akhirnya sampai lah di atas pohon cengkeh tiba-tiba Wak Nasri melihat ada ular yang sedang melata menuju dahan yang Wak Nasri gunakan untuk berpijak sebetulnya bukan hal aneh jika di hutan ada seekor ular namun yang membuatnya Wak Nasri terkejut ular itu tiba-tiba semakin lama semakin berubah menjadi besar dan Wak Nasri langsung turun pada saat Wak Nasri sampai tanah namun naas Wak Nasri menginjak sesuatu yang mengenai kakinya yang membuat kakinya Wak Nasri berdarah lalu Wak Nasri tidak sadarkan diri ketika Wak Nasri sadar Balio sudah ada di rumahnya di hadapannya sudah berdiri suami kedua anak yang namun disana ada ibu bidan ibu bidan ini adalah petugas medis dari kecamatan yang bertugas stai di kampung di kampung kue untuk mengobati seluruh warga desa bidan ini termasuk baru beberapa minggu di kampung kue ini hampir tidak pernah terjamah oleh tenaga medis jadi masyarakat sekitar kalau sakit hanya mengandalkan obat warung atau kalau sakitnya parah mereka pergi ke puskesmas kecamatan yang jaraknya kurang lebih 10 km dan di kampung kue juga gak ada sekolahan hanya SMP atau sekolah SD jadi anak yang lulus SD sebagian ada yang lanung merantau atau melanjutkan SMP di kecamatan lanjut yah ke ceritanya Wak Sri bu bidan gimana kondisi saya gak apa-apa pak hanya luka gores saja ini sudah saya bersihkan istirahatnya cukup minum obat nanti juga sembuh sauti bu bidan laylah pimen mak biasanya SMP bisa pingsan gimana mak kalau kamu bisa pingsan namun Wak Nasri hanya diam dia bilang kepalanya masih pusing dan perutnya muwal yowes mbok nginung obatnya mengkomari saat itu desas-desus jatuhnya Wak Nasri sudah mulai terdengar oleh penduduk desa ada yang dengan yakin kalau Wak Nasri jadi mangsa pesukian Pak Ratmo ada yang bilang cuma jatuh dari pohon cengkeh ada yang mengaitkan karena itu hari Selasa sudah sudah dua hari berlalu namun kondisi Wak Nasri bukannya membaik malah semakin memburuk kakinya yang bu kaki yang kata bu bidan banyak kena gores namun di sekelilingnya sudah berwarna merah keunguan dan pasca Wak Sri jatuh Wak Sri juga tidak banyak bicara bahkan terakhir sudah tidak mau makan waktu itu saya dan teman-teman saya lagi asik main di depan musola atau halaman musolanya luas kayak lapangan bola jadi kampung aku itu mayoritas penduduknya Islam bahkan bisa dibilang 100% Islam jadi setiap blok ada musola jadi blok wetan blok kulon blok idul blok lor rumah saya berkwetan dan diantara musola ada satu masjid masjid ini adalah musola paling gede karena buat event sholat jumat dan sholat id tapi ketika sholat lima waktu masing-masing di musola terdekat rumahnya masing-masing pada saat kita lagi asik main tiba-tiba ada suara assalamualaikum dari toa masjid dalam hati asar udah maghrib tapi belum kok udah ada suara pak ustad salim ustad salim adalah muazzin yang ada di masjid ternyata ustad salim mengumumkan kematian pak nasri inalilahi wainaliloroji'un telah meninggal dunia nasri binti pada jam 4.30 di kediamannya untuk para warga desa diharapkan kehadirannya untuk berbela sungkawa kediaman ibu nasri demikian wassalamualaikum sontak semua teman-teman aku lagi asik main pada pulang ke rumah masing-masing memang sudah menjadi tradisi jika ada yang meninggal harus menghentikan aktivitas apapun yang lagi masak atau lagi kerja harus terhenti sebagai tanda penghormatan terakhir aku adalah anak yang kecil di asol nenek aku nyokap bokap aku merantau di jakarta yang pulangnya sebulan sekali saat itu aku belum punya adik jadi aku hanya sepertiga di rumah nenek aku ada kakek nenek dan aku sesampainya aku di rumah mbah aku lagi siap mau ke rumah wak nasri dia sedang menakar beras kalau ada orang meninggal tradisinya adalah taskiyah sambil membawa beras atau uang karena mayoritas penduduk desa adalah petani padi duk mbah panlunga maring umane wak nasri kau jaga umah ya paling mbah kakungmu lagi di dalam telat maning ajok umah duk mbah mau ke rumah wak nasri kamu jaga rumah ya paling mbah kong lagi di jalan sebentar lagi sampai rumah sampai rumah iya mbah mbah kong selalin bertani nanam padi beliau petugas desa yang mengurus sensus penduduk jadi beliau kalau sore balik dari sawah langsung kerja sensus penduduk gak tahu kenapa pada saat itu suasana kampung aku begitu sunyi memang sih biasanya selalu sunyi tapi gak sesunyi malam ini di rumah wak nasri tangis terdengar dari kedua anak wak nasri dan keluarga wak nasri meninggalkan dua putri yang pertama kelas 4 SD yang kedua masih 5 tahun si sulung yang sudah lumayan mengerti nangis menjadi lain dengan si bungsu yang sedari tadi hanya dia melihat jenazah sang ibu yang dikelilingi kain mak tangi mak aku mengkokar sopoh mak malesih adik mak isih cili mengkonek pengen makan pie mak tangi mak jerit si sulung keluarga berduning karena jam sudah jam 8 apa sebaiknya langsung dikumakamkan atau nunggu besok pagi namun ketika keluarga memutuskan ingin langsung dikubur hujan turun sangat lebat membuat suasana begitu dingin begitu mencekam ah aku jadi flashback merinding banget pada malam hari tidak terjadi sesuatu yang aneh hanya saja pas keranda akan diangkat keluar rumah untuk menuju pemakaman di bawah keranda terdapat ular kejadian itu membuat keluarga panik bahkan ada yang langsung mengambil sapu apa aja yang saat itu dekat mereka namun salah satu keluarga melarang untuk memukul atau membunuh ular tersebut dengan alasan ular juga makhluk Tuhan yang berhak hidup dan alasan lainnya juga kalau ular itu adalah setan maka kalau kita bunuh yang membunuh akan celaka proses pemakaman wak nasri berjalan lancar tidak ada halangan suatu apapun hanya kesedihan masih ada di raut anak-anak dan suami waksri tradisi di desa aku adalah kalau ada orang yang meninggal adalah selamatan dan selamatannya itu adalah dari hari pertama meninggal sampai 7 hari lanjut lagi pas 40 hari sekolah SMP aku itu jauh banget adanya di kecamatan yang jaraknya hampir 10 meter jadi aku berangkat subuh pulang sampai rumah sekitar jam 3 pagi pada saat aku lagi makan siang menuju sore mbak ti aku bilang kalau dia nanti mau malam ke rumahnya waksri dan aku berencana ikut karena aku nggak bakal berani tidur sendirian malam-malam di rumah tapi sialnya aku malah lupa habis maghrib ketiduran karena tadi sekolah habis ada latihan untuk pensi jadi aku capekan dan mbak ti sama mbak kongnya mau bangunin aku nggak tega jadinya aku tinggal sendirian di rumah ini adalah teror pertama yang langsung aku alami sendiri jadi tiba-tiba aku kebangun sebetulnya aku kebangun karena digigit nyamuk tapi aku panggil-panggil mbak ti mbak kong nggak ada sautan langsung aku kaget kalau mereka lagi selamatan di rumah waksri teng kepala aku mendadak pusing udara mendadak panas padahal kalau normal tidak pakai selimut dua aja masih kedinginan jadi rumah aku itu masih terbuat dari anyaman bambu kalau orang yang nyender kuat-kuat pasti nonjol ke dalam pada saat itu terjadi ada semacam buletan yang menonjol ke dalam seketika aku pegang tonjolan itu pindah aku pegang lagi pindah sampai keempat kalinya aku tanya siapa di luar nasri sambil mengeluarkan suara cekikan aku langsung naik ke keranjang dan nutup seluruh badan aku pakai selimut tapi suara itu masih ada aku nangis dalam hati kayaknya itu udara panas banget sampai aku nggak bisa nafas sampai sampai-sampai aku juga nggak dengar kalau mbah aku datang buka pintu lihat aku lagi nangis di dalam selimut mbah aku aku tarik nggak aku lepas dari jadi saat itu terjadi tarik-tarikan antara aku sama mbah aku karena aku nggak mikir itu setan yang narik pas mbah aku berhasil ngebuka dan aku lihat yang duduk depan aku bukan setan aku langsung nangis sampai kenceng karena tadi nangis ditahan muka aku pucat dan badan aku basah sama keringetan tulang pun lemes semua di bagian ini aku akan menceritakan lokasi desa aku atau posisi desa aku biar kalian ada bayangan bagaimana berada di sana jadi desa aku itu desa yang terdiri dari hanya sekitar ratusan rumah masing-masing rumah bentuk seperti blok dan bloknya itu ada yang lima sampai sepuluh rumah jadi kalau mau ke blok berikutnya pasti ngelewatin kebun dan tanah di kampung aku itu masih berbukit jadi rumah warga yang ada di bawah ada yang di atas desa aku juga termasuk desa yang sangat damai menjunjung nilai-nilai kerukunan dan keagamaan pada tahun 1999 itu lampu sudah masuk desa aku tapi tidak semua punya kilometer hanya hitungan jari yang pasang kilometer karena pada waktu itu pasang kilometer sangat mahal jadi ya punya kilometer masih harus nyalur kesedara atau tetangga yang punya kilometer termasuk nenek aku yang nyalur ke saudara aku dan kondisi ini terparah saat musim hujan pasti mati lampu tidak setiap rumah punya televisi karena televisi pada zaman ini adalah barang istimewa dan sepulang sholat isa biasanya aku nonton tv di rumah tetangga kalau mau ke rumah tetangga aku itu harus lewat kebun kebun bambu konon katanya di kebun bambu itu ada hantu bayi nangis yang mau berhenti kalau yang lihat bawa kain gendongan tapi aku gak akan menyertakan hantu ini aku akan lanjut menceritakan atas kematian wak nasri yang penasaran di sebelah blok rumah aku tepatnya di seberang pohon bambu ada blok yang terkenal dengan penjual tape singkong salah satunya adalah ibu dari teman satu sekelah aku mereka keluarga teman aku membuat tape sendiri dan menjualnya ke pasar yang ada di kecamatan mereka setiap hari membawanya tapenya dengan memikul menggendong bapaknya memikul ibunya menggendong mereka setiap hari berangkat ke pasar bareng dengan kami aku sama teman-teman aku termasuk anak-anaknya bapak penjual tape setelah sholat kita langsung jalan di pertengahan jalan mereka melihat ada segerombongan kambing yang sedang jalan menuju ke arah mereka pak waduh sesopo jam samene wis keliaran embuh bu kambing siapa jam segini keliaran gak tahu bu mereka lalu memperlambat laju mereka tapi kambingnya jumlahnya lebih dari 10 ekor itu memaksa mereka untuk menepi tapi anehnya kambing itu membawa bau kemenyan yang sangat menyengat sesaat mereka kembali melihat kambing-kambing itu menghilang karena di depan mereka memang ada tikungan tajam yang membuat mereka tidak bisa melihat lagi lalu mereka sengaja berhenti menunggu kami yang memang berada di belakang mereka tepatnya kita berada di ujung tikungan itu setelah kita sampai ke mereka ibunya dini dini nama temen aku yang anaknya ibu penjual tape kowei mici roh ana wadus akeh lewat ora wadusnya sopo yah mene jam samene lewat lasing ngakon kalian tadi lihat ada kambing lewat gak kambing siapa jam segini lewat gak ada yang ngangon kita semua diam gak ada yang jawab karena tidak satu pun yang melihat kambing kambing itu ini adalah hari ketiga kematian wak nasri karena beberapa kejadian ganjil yang terjadi beberapa hari ini membuat warga sebagian ada yang ketakutan dan memilih sholat di rumah tapi wak kaku ngaku termasuk yang tetap memilih sholat di musola memang sudah rutinitas setiap malam kamis habis maghrib ada istiqosah di musola selepas istiqosah ada sedikit tausiyah dari ustaz tempat beliau memberi pesan untuk para warga agar tidak takut dengan setan atau jin karena sebetulnya mereka hidup berdampingan dengan kita pak ustaz menghimbau agar para warga laki-laki terutama untuk tetap sholat berjamaah di musola akhirnya tausiyah ustaz pun harus berhenti karena memang sudah memasuk waktu sholat isa setelah sholat isa selesai semua jamaah pulang namun pak ustaz belakang pulangnya karena memang masih mau sholat sunah dulu pas di rokat kedua beliau mendengar bisik-bisikan namun beliau tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai setelah selesai beliau berdoa pada saat itu angin begitu terasa kencang hingga mengoyangkan pintu dan jendela-jendela yang memang sudah tua bangunannya lalu beliau berdiri ingin menutup jendela dan mengunci agar tidak terbuka pada saat terkena angin beliau mendengar suara tangis dari arah luar jendela dan beliau menyalakan senter namun setelah dicari tidak ada apa-apa beliau sebetulnya tahu memang ada makhluk jin yang sedang meneror desa ini namun tujuannya apa beliau belum mengetahui oke itu tadi cerita dari teror tumba pesukihan ya ditunggu part selanjutnya oke selamat menikmati terima kasih